Halo apa kabar balik lagi di copy paste jangan lupa di share keren ya sekarang masyarakat kita semakin banyak ya kan jadi auranya semakin negatif positif karena copy paste selalu ngasih energi positif buat kamu juga kita tuh selalu datengin orang-orang hebat betul banget termasuk hari ini nih orang hebatnya Wonosobo yang kita hadirkan lagi di copy paste tentunya balik lagi sama aku Aiko Nana aku Dika dan kita udah siap banget buat hari ini kedatangan orang penting menurutku ini penting ya ini penting apalagi untuk dunia fashion di Wonosobo betul banget Nah tapi nih sebelum kita hadirkan siapa sih dia jangan lupa temen-temen nih yang mungkin baru aja gabung nih di copy paste jangan lupa kalau copy paste itu selalu diputar di radio peson FM jangan diputar dong kasian kalau diputar yang tonton kasian Oke di apa nih namanya ditonton aja di dengerin karena ada dua versi jadi kita bakalan diputar di adi puter lagi kita bakalan ada di radio versi audionya kamu bisa dengerin tiap hari minggu videonya jam 8 Oke dan terus juga bisa ditonton video versi videonya ya di YouTube web tv Wonosobo yang tayangan setiap Senin jam 3 sore jangan lupa buat follow akun Instagram kita semua nih biar update informasi terbaru yaitu ada di PW kreatif ya terus ada juga di radio peson FM Wonosobo serta ada di official Wonosobo web tv Nah kalau nonton videonya kamu langsung aja gabung ke official YouTube-nya web tv Wonosobo subscribe nyalakan tanda loncengnya Nah balik lagi nih ke narasumber kita kali ini bintang tamu kita siapa sih kira-kira kita kan tadi udah dispel sedikit ya tentang fashion nih kalau ngomongin fashion itu kayaknya nggak ungkap kalau kita nggak ngomongin desainer bener nah bintang tamu kita kali ini adalah seorang fashion designer asli Wonosobo kebanggaan kota Wonosobo yang namanya sebenarnya udah melanglang buana nih di antero jaket raya ini ya iya sampai ke Eropa kalau itu nanti kita konfirmasi ya oke jadi tanpa lama-lama selesai aja kita panggil ini dia Alfie Lee Halo Hai Adika apa kabar sehat sudah sehat ini untung aku pakai heels ya masih kurang membantu sih tapi nggak apa-apa usaha oke terima kasih ke Alfie sama-sama terima kasih terima kasih boleh kan duduk kita duduk dulu ya saya di tengah ya iya tapi maaf sendiri ya Oh nggak apa-apa atau mau nana di situ saya menghadap kembak nana yang lebih enak di ah di antemi maksudnya di tengah aja nggak apa-apa oke jangan tahu tengah jadi biar kita kita bisa memandang oh iya terus ini kalian yang narasumber berdua ya saya sendiri nggak lebih kita yang narasumber Anda Oh apa ini apa ya temen-temen nih guys dari para Pesuara Inspira dan juga kontrol TV kayaknya yang emang hobi bikin baju gitu mungkin nggak asing ya sama kok Alvin ini Iya dong pastinya jangan kan yang bikin baju kayak model-model pasti kepo-keponya ke ini nih ke Alvin ya Nah tapi lebih detailnya lebih baik kita tanya nih ke beliau ya aku mau nanya kabar dulu karena kemarin sebelum ke sini katanya lagi sakit bener banget nih sekarang gimana kabarnya flu flu ya karena kita prepare kemarin ada Wonosobo wedding expo terus ini habis kita selesai kemarin tiga hari harus di fit kan karena sudah janjian sama Nana dan Alhamdulillah sekarang sudah fit lagi akhirnya bisa hadir di studio PM Kreatif terima kasih iya boleh tepuk tangan dulu dong Oke kesibukan belakang ini apa kau Alvin kesibukan belakang ini selain wedding expo besok paling deket Wonosobo Kusum Carnival tapi sekarang namanya Wonosobo night fashion jadi kesibukannya ada tetap di bidang fashion ya sesuai fashion ya Nah ini ngomongin soal fashion ya sebelum kita mengupas lebih dalam tentang kok Alvin siapa sih terus perjalanan kerennya sih gimana gitu ya buat menginspirasi teman-teman di rumah ada beberapa fun fact nih fakta-fakta menarik Oke yang ingin kita tampilkan tentang kok Alvin dan coba ya kita eh klarifikasi bener gak sih gitu ya atau enggak ya fun fact kan harusnya menyenangkan nih coba nih kita lihat coba siapa tahu ada yang nggak menyenangkan mari kita lihat yuk boleh fun fact yang pertama adalah ini dia pernah disuruh meneruskan usaha desainer bener gak nih ah itu tahun sekitar 2005 atau 6 saya lupa 2005 ya dulu jadi dulu waktu saya sekolahnya di SMK jadi SMK Tata Busana di Magelang karena dulu itu di Wonosobo belum ada SMK Tata Busana sebelumnya saya pernah masuk di Semea sebelum jadi SMK satu namanya Semea Negeri Nana tahu enggak tahu saya alumni sana juga ya Oh berapa nah 2000 berapa ya ketahuan Nena dulu ngambil jurusannya itu aku tansi Oh wow aku kira udah ada jurusan fashion nih disana belum ada waktu di Semea itu terus karena berhubung hitung duit nggak ada duitnya nih karena bukan fashion saya disitu juga akhirnya skip terus pindah ke SMK itu nah untuk yang tiba-tiba ada cerita yang harus diminta untuk meneruskan usaha desainer itu dulu waktu masih kelas dua itu aku di SMK Tata Busana itu aku bekerja di desainer ini tapi beliaunya meninggal setelah aku tidak lagi bekerja disitu dan sudah lulus dari sekolah beliaunya meninggal dan oleh saudaranya aku diminta untuk meneruskan usahanya tapi aku menolak Oke karena karena satu bukan pangsa pasarku disitu dan itu juga waktu itu aku masih idealis ya masih pengen usaha sendiri gitu oke oke berarti emm memang pernah diminta tapi enggak sampai melaksanakan tidak sampai melaksanakan oke oke itu baru satu nih kita lanjut lagi sebelum nanti kita bahas lebih jauh ada fun fact yang kedua dari kecil suka baca komik bener nggak nih apakah fashion desainnya juga terinspirasi dari komik siapa tahu kalau di era aku waktu itu memang masih trennya komik ya waktu itu hobi saya itu jalan-jalan ke perpus namanya perpus sari oh iya kayaknya anak muda aja bukan anak muda sih anak muda jaman dulu kayaknya nggak ada yang nggak tahu sehari karena itu memang legend banget ya bahkan sampai Nana pun masih tahu tapi karena Nana masih muda gitu jadi ya cuma generasi kakak Nana gitu dan di komik itu kan gambarnya bagus-bagus nah jadi aku memang senang banget lihat gambar-gambar yang bagus terus cewek berkaki jenjang bajunya yang bagus-bagus dari situ aku coba gambar sendiri dan mulai aku menyukai apa itu yang namanya fashion designer Oh berarti malah suka pertama dari ngelihat gambar-gambar karena aku suka sesuatu yang indah jadi aku aku tiru itu gambar terus aku aplikasikan sendiri walaupun masih jelek ya terus aku pakaiin baju terus baru baru tahu bahwa itu sebenarnya fashion designer oh gitu wah berawal dari dari baca komik suka baca komik terus iseng ngegambar gitu ya kamu suka baca kamus juga kan terus jadi apa tuh jadi sastra Inggris nggak nyambung nggak dibaca kamusnya juga gimana itu ya usaha nih ya bisa lah nanti mungkin ada-ada pengen coba baca apa sesuai fashionnya sampai sekarang masih suka baca komik aku sekarang enggak eh betul-betul komiknya apa nih jenis apa dulu lagi tren banget ya namanya Sailor Moon Sailor Moon saya masih apa lo gambarnya ini Sailor ini namanya siapa saya masih apa semesta Wow nancep di otak ya di zaman aku dulu hari Minggu masih ada ada Moon kartunya juga suka banget jangan-jangan mau jadi desainer nih wah jangan-jangan nih udah kewat banget aku jangan oke selain fun fact yang ini nih ternyata suka baca komik terus berawal dari situ jadi fashion designer ternyata masih ada lagi apalagi yang ketiga fun fact nya nih sudah bekerja dengan desainer sejak SMK Oh mungkin ya itu tadi tadi ya jadi ini ceritanya sih lucu ya jadi waktu kalau di sekolah itu kan ada mading nih jadi kalau di SMK itu ada lowongan pekerjaan jadi yang lulusan situ biasanya lihat nih di mading ada lowongan pekerjaan di garmen di penjahit di apa gitu karena jurusnya kan tata busana kan kalau yang kulineri itu mereka ada lowongan di restoran di hotel dan sebagainya jadi situ kebetulan waktu itu ada lowongan pekerjaan penjahit untuk tenaga jahit laki-laki dan waktu itu kebetulan dari tiga angkatan itu yang laki-laki cuman saya nah oke cuman saya sendiri satu-satunya ya satu-satunya yang lain cuman cewek dan ada senengnya saya sebagai laki-laki sendiri di sekolah itu ada tidak senengnya saya juga sih kenapa tuh terlalu sering disuruh Oh ya jadi yang diandalkan gitu ya minta-minta laki-laki gitu ya eh tolong angkatin nah dari luang pekerjaan itu aku mendaftar pada baru kelas 2 jadi masih SMK masih SMK mencoba daftar kerja juga gitu ya karena kan pulang sekolah aku sih tanya ke bosnya ini yang si designer tadi si almarhum tadi terus boleh nggak aku kerja gitu pulang sekolah sampai malam setelah itu kalau nggak bisa aku bawa aja ke kos gitu kan ternyata dia nawarin untuk tinggal disitu sekalian nah jadi aku irit uang kos terus makan udah disitu dapet duit juga terus sama belajar gratis juga disitu sih jadi nggak menyanyiakan waktu gitu ya iya dapet sebenernya lebih ke butuh duit sih sama ngatre tapi serius waktu itu daftar karena emang udah suka sama dunianya atau BU butuh duit kalau ke BU nya waktu itu belum mikir karena ee diputuhkan tenaga pria dan juga lah hanya saya disitu jadi coba-coba aja iseng iseng aja ternyata diterima boleh berawal dari iseng tapi tentu ada ketekunan disitu ya pagi sampai siang apa namanya sekolah terus siang sampai malam kerja masih apalagi kalau tinggal disitu mungkin sampai selesai gitu ya sampai jam berapapun tetap diselesaikan gitu tapi justru itu tuh jadi mengawali karir gitu ya jadi awalnya mungkin disitu yang lain temennya belum praktek bikin rok aku sudah bikin rok dulu jadi pas di sekolah ada praktek udah bisa duluan dong sudah bisa duluan jadi aku malah ngajarin temen-temenku yang di sekolah keren banget jadi nyontek-nyontek gimana sih caranya gitu langsung ke oh beda ya kalau SMK nyonteknya praktek ya iya bener masih nyontek juga kok karena ada pelajaran lain gak cuman jahit doang oh iya tapi kalau jahit tetap minta diajarin sih pasti asal enggak tolong ajarin sampai selesai ya gitu ya lebih kan gak tau diri kalau gitu ya oke nah selain itu masih ada satu fun fact lagi ya? atau sudah? masih ada masih ada oh masih ada coba fun fact selanjutnya oke ini dia ternyata ko Alvin adalah penggagas monosobo kostum karnival wow jadi kalau yang monosobo biasanya tiap Agustus ya? kalau gak salah ya? biasanya bulan Agustus kalau dulu itu ada karnaval pembangunan oh oke karnaval yang mobil oh yang pakai mobil lu parod itu ya terus sebenarnya penggagasnya sih bukan saya ya lebih ke dulu 2012 itu 2012 udah lama ya itu 11 tahun yang lalu berarti oke 11 tahun yang lalu waktu itu Bapak Bupatinya masih Bapak Abdul Holik Arief oh iya Pak Holik iya Pak Holik terus beliaunya itu waktu itu lagi booming nih baru muncul embryo kayak jember fashion karnival terus ada jujoknya ada karnival juga ada solobati karnival baru baru-baru muncul Pak Holik mengundang saya di pendopo waktu itu ngajakin ngobrol cobalah bikin seperti itu gitu cuman ya sesuai dengan style nya monosobo gitu waktu itu tapi karena keterbatasan dan keterbatasan tenaga modal juga dan temen-temen masih belum tahu apa itu monosobo karnival jadi kita masuknya masih di karnival mobil dulu oke di depan belakangnya karnival mobil itu 2012 oke terus baru muncul monosobo kosum karnival yang selanjutnya 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 sampai sekarang dan kayaknya hampir rutin tiap beberapa tahun sekali ada atau malah tiap tahun ya ada setiap tahun ada kecuali waktu kemarin pandemi ya gara-gara pandemi oke nah luar biasa inget banget tuh yang kemarin yang terakhir kan yang jalan kaki termasuk Kominfo kan harus ikutan waktu itu ya ikut nggak ih ada nih model-modelnya ada di sini ada modelnya ada nih tuh cantik-cantik banget kan apakah pantas ini badan-badan model karena nggak cuma dari itu aja karena kan ada yang dinilai lainnya ya kayak dari konsepnya gitu-gitu loh iya ada tim kreatifnya dibalik modelnya gitu ya ibaratnya oke luar biasa jadi itu dia beberapa fun fact dari kok Alvin sebenernya masih banyak banget cuman kita bahas itu dulu aja kalian telaten nih ya nyari ya luar biasa harus ya ini ada tim riset tim kreatif semuanya bekerja apalagi ada tambahan waktu seminggu nyari lagi dicari yang buruk-buruk nggak sih jadi jangan lupa tapi abisnya menari tuh yang buruk loh oke nanti kita dipas satu-satu ya siap-siap aja oke nah Alvin ini kan tadi kan sudah sedikit disinggung nih tentang awal karirnya ya nah terus berawal dari SMK tadi terus kerja SMK sambil kerja sama designer nah terus gimana tuh kok bisa sampai nama Alvin Lee sebagai fashion designer tuh seterkenal ini tuh gimana sih perjalanannya perjalanannya gini ya nah jadi kalo di dulu sih sempet setelah lulus SMK itu aku balik ke Wonosobo itu 2004 keliatan ya umurnya 2004 itu sendiri ya guys ya 2004 2004 tahun depan berarti 20 tahun wow 20 tahun ya juga 2004 saya kembali ke Wonosobo saya menjahit di rumah menjahit di rumah menjahit di rumah dan sempat berpindah-pindah karena masih kalo di rumah itu kan tetangga yang menjahitin masih seputar lokal iya masih penjahit ya iya masih penjahit ya belum fashion designer ya terus kemudian sampai di tahun 2008 itu ada lomba lomba dari Plaza Senayan Jakarta yang mengadakan namanya Palam Awards ya jadi mereka itu bikin lomba desain untuk anak-anak daerah mengangkat potensi lokalnya mereka mendesain kemudian dijadikan baju diperagakan di Jakarta waktu itu kebetulan saya mendapatkan juara 2 waktu itu wow se-nasional ya padahal nasional keren kebetulan kebetulan eh tepuk tangan gue loh juara 2 itu ini udah dibayar mahal loh kalian harus rame ya itu berarti termasuk masih muda dong untuk waktu itu itu 2008 masih muda lah ya 2008 saya masih muda sekarang pun masih muda loh saya loh tapi masih keliatan muda banget iya sih gaknya kasih kalau itu sudah terjadi 20 tahun lalu sih jadi keliatan umurnya ya tapi emang keren sih dari usia muda udah juara 2 nasional sebelumnya udah gigih kerja sambil sekolah gitu itu kayak udah mencerminkan wah ini calonan sukses nih gitu ya tapi berarti dari awal ngerintis itu udah suka sama yang etnik tradisional gitu kan budaya memang sebenarnya lebih suka mengangkat potensi lokal ya jadi karena wastra itu kan kaya sekali nah jadi memang banyak sekali wastra di Indonesia itu kan motifnya unik-unik ya mas jadi senang banget ini di aplikasi dengan kain ini ini di aplikasi dengan motif ini jadinya sesuatu yang baru gitu dan kebetulan waktu hadiahnya waktu lomba itu di Jakarta itu hadiahnya beasiswa jadi beasiswa di sekolah internasional LaSalle College internasional wow jadi disitulah mulai bener-bener belajar tentang apa itu fashion designer oke berapa lama kok di itu kebetulan hadiahnya cuma 1 tahun 1 tahun senilainya 100 juta kalau gagal mesti bayar tuh 100 juta 100 juta tapi 20 tahun lalu itu gede banget itu pasti dapet uang saku nah wah kayaknya kayak jaman muda ya iya jaman muda karena nyari duit segitu juga agak-agak susah ya makasih gak mungkin gak mungkin banget sih ngawupin segitu susah ya nah terus gimana tuh berarti kan sekolah di sekolah fashion design internasional dan lulus tentunya karena gak harus ngebalikin uangnya itu ya nah terus berikutnya menekuni di bidang fashion dalam hal apa aja nih? setelah kembali dari Jakarta passion ku berubah jadi lebih suka kebaya oh gitu oke lebih suka kebaya jadi yang tadinya etnik atau? ya masih ada hubungannya etnik yang tadinya kan sukanya begini-begini terus pulang ke Wonosoboni lihat yang waktu itu lagi tren designer Anna Avanti oke oke saat itu ya emang hits banget ya lagi hits dan sampai sekarang masih ya dan itu sangat menginspirasi banyak orang sampai designer dari Sabang sampai Menoke mereka menduplikasi karyanya Anna Avanti kan jadi waktu itu aku masih di era itu dan itu yang paling laku jadi ketika aku pulang aku bikin kebaya yang ala-ala begitu dengan sentuhanku sendiri tapi dengan stylenya seperti itu itu laku keras oh di Wonosobo ya di Wonosobo jadi mulailah nama ku naik dari situ karena saat itu memang belum ada iya belum ada oke berarti apakah Anna Avanti jadi salah satu ini gak sih kayak role model inspirasi tentu ibu Anna Avanti itu salah satu bunda ya bunda Anna Avanti salah satu role modelku dan beliau itu memang desainnya itu sangat bernyawa sangat bernyawa sekali luar biasa ya keren banget dan ini jadi ini gak awal terus keluar brandnya ko Alvin Oma Cilik apakah emang dari situ Oma Cilik itu munculnya sebenarnya begini oh iya belum kita sebutin itu dari tadi Oma Cilik ya iya Oma Cilik ya salah sebut bukan Oma Licik beda arti beda arti beda arti beda arti karena kadang orang salah baca kok Oma Licik gitu sebenarnya Oma Cilik pakai ijaan lama sebelum ko Alvin jelasin tentang Oma Cilik temen-temen masih ada yang apa baru tahu nih oh ternyata kenapa sih kok disebutin Oma Cilik nah beliau ini merupakan owner atau founder ya dari Oma Cilik yang di Wonosobo kayaknya udah jadi langganan sejuta umat ya langganan anak-anak juga gak belum pernah sih mungkin habis ini kok harus langsung ngukur kali abis ini abis ini oke habis ini boleh langsung kok gratis tapi dipakai buat next ya oke langsung dapet pocat gratis ya mau maaf buat cowo adanya boleh gak apa-apa boleh kan mungkin nanti mau bikin fashion show khusus yang badanya kecil gitu oh itu lucu ya iya teman-teman saya tuh rata-rata senana ini sama saya namanya Titi dan sama oh makanya Oma Cilik makanya Oma Cilik temannya Cilik karena kliennya karena kliennya Cilik-Cilik gitu ya iya jadi gak usah minder makasih lo ya sebenernya awalnya nama Oma Cilik itu dari balik dari Jakarta kontrakku itu cuma 4x6 meter oh wow 4x6 meter jadi cuma di rukus kecil gitu 4x6 meter terus dan kebetulan orang tua saya dulu punya toko namanya Toko Cilik jadi masih disambung-sambungin sih jadi Toko Cilik itu bergerak di apa bidang? kelontong dulu kelontong oke terinspirasi dari situ jadi Oma Cilik iya dan terinspirasi sebenernya karena tempat yang aku tempatin itu sangat cilik cilik bukan modelnya yang cilik ya iya siapa tau kan kan kau pernah ada tuh fashion show dengan yang bajunya buat big size jumbo size gitu kan nah kalo yang cilik-cilik kan belum ada nih mungkin nanti penggagasnya ke Alvin nih modelnya aku oh bisa baju di masa tapi untuk baju seusia small size iya iya to the point aja agak maksa ya tapi walaupun namanya tetep Oma Cilik kan tapi udah gak cilik ya sekarang itu udah besar banget iya banget namanya juga iya kebetulan ya kalo yang cilik itu kan bisa jadi gede oh iya 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 kalo udah awalnya udah gede mengeret nanti mengeret 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 ya kasihan ya mending cilik ke gede iya cilik ke gede perjalanannya seperti apa kok Omah Cilik sendiri Omah Cilik itu dari tahun berapa mungkin nama Omah Cilik itu baru muncul di 2009 2009 sebelumnya masih 2004 masih pakai nama sendiri nama Alvin Aribowo itu terus baru Omah Cilik itu muncul di 2009 ketika saya kontrak di tempat yang sangat kecil itu oke tapi berawal dari yang kecil itu ternyata laris mungkin atau gimana sampai jadi yang sekarang iya dulu sampai sebenernya itu kontrak awalnya 2 tahun tapi dalam 1 tahun itu BEP bertubi-tubi terus saya gak sombong ya tapi memang kenyataan oke 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 karena kamu nanya jadi aku jawab iya boleh boleh terus aku pindah di tempat yang lebih luasan sedikit lebih luas asik oke kalo sekarang alamatnya di sekarang di mudal di mudal permata hijau perumahan permata hijau perumahan permata hijau masuk Gapura gak jauh-jauh ya dari Gapura ya gak jauh-jauh oke nah siapa yang mau mampir boleh tuh ya boleh banget yang jelas harus pesen tuh ya pesen baju bikin baju gak boleh kok main oh boleh main kadang temen-temen pada sharing penjahit-penjahit pada main tempatku oke nanya mas bikin ini gimana caranya bikin ini gimana caranya gitu ngomong-ngomong soal penjahit berarti sekarang udah punya tenaga jahit dong ya kalo tadinya ko Alvin yang jadi penjahit di desainer sekarang kebalikannya nih ko Alvin yang punya tenaga penjahit ada berapa orang sedikit mah penjahitku jalan-jalan 100 sedikit tuh berapa nih 150 cuma ada tiga orang tiga orang tiga orang tiga orang yang mengerjakan dan sudah qualified sesuai dengan keinginanku dan sesuai dengan yang aku cocok nih oke terus yang ngebantu tapi ya lumayan banyak oke berarti sedikit itu karena ko Alvin ini mungkin lebih ke ingin setiap detail yang dikerjakan itu terbaik hasilnya gitu ya iya jadi sedikit anak ini mereka punya asisten sendiri asik oh punya asisten lagi wah luar biasa hmm ini keren banget nah ini ngomongin soal perjalanan karir nih kan pasti mengalami jatuh bangun ko kita ngomongin bangunnya dulu nih udah sempet dapet prestasi apa aja sih ko selama jadi fashion designer kan tadi udah nih yang juara 2 nasional nah itu kan pas awal karir nih nah terus selama menapaki karir di dunia fashion nih pernah dapet penghargaan apa aja hmm apa ya ya lebih banyaknya sih di karnival ya nah oke di karnival terus lomba desain yang ee kemarin terakhir kemarin terakhir ee dinas meminta saya untuk ikut lomba desain ee rancang busana dari tenun nah oke karena kan mungkin mereka tau aku identik dengan hal-hal yang begituan ya yang etnik gitu ya ee jadi mereka memintaku untuk berangkat untuk lomba itu oke itu yang dombos itu bukan ko? betul yang dombos itu iya nah itu dia kita juga sebenernya udah ada fotonya nih ee salah satu contoh ee desainnya ko alvin yang akhirnya menang jadi ee aku contek dulu nih jadi emang ada contekannya ya ada nih jadi ternyata ko alvin pernah berhasil mengolah bulu domba jadi busana etnik keren dan menang juara lomba fashion sejawa tengah keren banget keren banget yang tadi contoh fashion carnivalnya yang juga juara gitu ya semacam-macam itu yang dari dombos tadi ee temanya apa? kayak penutupnya gitu ya iya aku mengangkat kabut kabut itu warna misty grey jadi warna-warna kabut tapi sebenernya itu pengrajin dombosnya kita sudah ada nah oh gitu jadi Pak Wibowo Ahmad beliau itu sebenernya ee menghasilkan rami kita itu punya ee produsen rami terus beliau punya inisiatif untuk membuat sisa hasil limbah cukuran bulu dombos itu dia bikin benang terus ee dibuatlah kain gitu nah dari situ kita angkat bareng kita sih memang mau promosi itu ke ke ee nasional ya sebenernya gitu oke FYI dombos itu domba Wonosobo domba Wonosobo domba Wonosobo jadi emang bulunya lebih tebel lebih tebel iya lebih tebel iya kalau dari kualitasnya juga apakah seratnya lebih bagus atau kalau dari kualitasnya dibandingkan dengan domba-domba yang memang diternak untuk bul itu memang kita baru di tahap awal di tahap awal belum sampai ke produksi pabrikan kita masih semuanya manual oke jadi alat tanunya manual terus kita bikin benangnya juga manual wah menarik nih ya handmade berarti 100% handmade by orang-orang asli Wonosobo juga ya mulai tadi dari ada mungkin dimulai dari peternak domba Wonosobonya dulu iya iya terus sampai ada yang pengolah bulu jadi apa iya pencuci bulunya ada terus dia pisahin bulu dada oke bulu dada itu kan kotor banget tuh yang bersihkan bulu atas dia pisahin bulu atas itu sih terus dia pilih ke benang jadi kain oke jadi kain jadi fashion designer nih menang tuh wuuu keren wuuu luar biasa tunggu tangan dulu wuuu oke nah tadi kan udah prestasinya nih dan kayaknya nanayakin pasti masih banyak lah prestasi yang lain gitu ya pernah mengalami masa sulit masa sulit aku rasa sih pas awal setiap orang pasti ya setiap orang pasti dulu waktu meniti karir di Wonosobo itu mereka belum tau apa itu fashion designer terus masih jadi aku belajar ke gambar tuh nggak orang kanggu mas jadi nggak kepake gitu loh karena orang bawa dateng itu mereka bawa gambar oh oke apalagi sekarang ya ada instagram ya jadi mereka mas mau bikin ini dong jadi sekolahku yang jauh-jauh itu yang aku selesaikan dengan susapa itu tidak terpakai kalau disini oke dulu aku meniti karirnya itu waktu di Wonosobo itu mengenalkan apa itu fashion designer oke aku membuat sesuatu yang tidak lazim baju yang tidak lazim dulu membuat di tahun 2005 eh 2005 aku membuat baju dari pelepah pisang nah wow pelepah pisang unik banget ya dari dombos pelepah pisang nanti apalagi nih dulu dulu 2005 aku sudah bikin dari pelepah pisang oke dan itu diberagakan 5 model waktu itu 5 model di waktu itu di lokal-an aja ada event tertentu atau kan itu mengenalkan ini ya ya dulu fotografer yang waktu itu kan Mas Agung Wira ya oh jadi Mas Agung terus ada Bapak Bambang Hengki waktu itu terus ngajakin yolah bikin kolaborasi apa terus kita fashionnya di jalan raya waktu itu di jalan raya di jalan raya berarti kayak street photography gitu di dekat pendopo fashion on the street wah keren banget berarti kolaborasi dengan fotografer kerja kreatif juga di Onosobo cuman dokumentasinya sudah gak tau kemana itu aduh udah terlalu lama oke udah lama banget pelepah pisang keren tapi ide-ide itu munculnya dari mana sih kalau karena kita gila aja sih gila aja emang katanya buat jadi orang hebat harus gila iya makanya kamu jangan malu jadi gila iya tapi gilanya yang kemana dulu nih kalau gilanya kita beda itu beda ya kalau kita gilanya beda gilanya yang kemana-mana itu gilanya harus yang pakai baju iya dong kalau belum ada baju pesen gue sesuai gila kalau ngeliat ini pertumbuhan kayak dunia fashion terus designer-designer di Monosobo sejauh ini kayak apa-apa bagus nih jadi ada temen saya Mas Kuku udah show sampai ke Paris oh iya bener iya dan sebenernya Monosobo tuh keren-keren loh nah orangnya jadi tapi mereka berkaryanya masih di luar kota waktu itu oke terus kembali ke Monosobo ayo Mas kita bikin sesuatu yang bareng gitu yang kira-kira unik yang bisa diingat oleh orang-orang kita paling gak ninggalin kredit lah gitu oke ya mungkin karena di Monosobo gitu ya orang datang udah bawa gambar padahal disini ada letukan gambarnya gitu ya kasarannya ya iya bener gak perlu kamu bawa gambar dia datang aja bawa badan gitu ya tapi sampe sekarang masih kayak gitu atau mungkin masyarakat udah mulai ada yang minta yaudah percaya kok Alvin ya ada ada yang memang ee bawa kain pengennya begini-begini terus aku gambarin kayak Shouli itu nah iya kayak bincang tamu kita sebelumnya ya dia mau bikin baju wedding kok aku memangnya konsepnya begini aku maunya begini-begini-begini terus aku gambarin kita ganti berapa ya dua design kayak yang dua kali design terus ya akhirnya ACC dan sesuai dengan yang mau oke luar biasa wuh keren banget nah ini kan mungkin sekarang ya udah ada yang ee sedikit perkembangan gitu ya walaupun sedikit tapi sudah ada perkembangan tentang dunia fashion di Monosobo nah tapi depannya harapannya pengen kayak gimana nih kalau tentang fashion designer atau fashion design di Monosobo ee sebenernya Monosobo itu kota kecil sangat konsumtif oke orangnya sangat konsumtif suka belanja ya orangnya suka belanjain termasuk dan rata-rata mereka belanjainya itu di luar kota jadi kalau ee mereka lebih suka spend money di luar kota aku sih pengennya ee banyak nih designer baru ya kayak ada David gitu ada Linanda terus bikinlah pagelaran mengenalkan bahwa kita cukup juga ada gitu kan disini jadi kalau nggak bikin baju ready to wear yang memang nggak usah nih beli sampe ke mana gitu ke Magelang ke Jogja disini pun ada pengennya begitu tapi saya lihat geliatnya semakin kesini makin keren sih kayak ada beberapa brand yang sudah di kauman itu yang sampai antri ya sampai antri tuh geliat fashionnya memang sudah bagus disini cuman untuk fashion designer sendiri belum mulai berani bermunculan yang lain oke jadi harapannya ke depan semoga ee orang-orang semakin sadar nih bahwa fashion pengen fashion yang keren tuh nggak harus keluar kota gitu di Wonosobo tuh udah banyak yang bagus gitu gitu ya oke semoga harapannya bisa terwujud amin semangat terus para fashion designer harus harus ya dan tentunya kita bakalan lanjut lagi ini dia saatnya buat kita ngebahas hal-hal yang seru juga dan langsung aja ini dia dan wifi area bagi paswa wuhu 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 dan kita mau tanggapan dari ko alfine dan ini berkaitan beritanya berkaitan dengan bidangnya ko alfine itu di fashion design coba bisa jawab ya ya oke tanggapan aja sih oke yuk boleh yang yang pertama ada apa nih ini tahun berapa kira-kira ini 2022 ya yang kemarin terakhir oh oke berarti yang kita ikut juga ya iya betul oke nah itu tanggapan ko alfine yang di apa ya dikandalkalkan di ajang kali itu gimana nih yang kemarin itu waktu persiapannya sangat mepet ya mepet sekali banget kan tidak sih kebetulan kita punya Pak Gadin yang sangat unik kurangnya dan harus begini harus begini terus kita ngejar itu memang harus supaya acaranya sukses dan berjalan bagi dan munculnya Alhamdulillahnya keren-keren sekali iya iya dari luar kota juga bahkan aku sempat ngebacain itu ada ratusan kan itu dengan berbagai macam tema 129 129 kalau nggak salah atau 100 hampir 140 140 dan tahun ini juga bakalan ada lagi tapi kembali ke konsep malam konsep malam ya pasti dulu pernah di konsep malam itu 2000 eh OMD Opera Maha Karya Dieng itu kayaknya 2017 atau 18 oh itu namanya masih SMA itu Tidak dong beda Bagaimana Karya Dieng waktu itu kita konsep malam waktu itu masih kayaknya sebelum itu deh masih jauh lagi deh aku lupa taunya dan dengan lighting terus dengan tontonan yang sound yang sangat menggelegar ya terus kita mau pengen mengulang itu lagi momen-momen itu dari besok kita tampilannya lebih dibalik jadi kita perform dulu baru jalan untuk paradenya oke wah berarti tiap tahun selalu ada Wonosobo Costume Carnival yang tentunya ada kreasi tiap tahun ya gitu ya keren banget dan yang ditampilkan pun keren-keren banget ya ada yang konsepnya kalau nggak salah tuh tahun kemarin ada yang karika gitu ya ada atau emang temanya karika terus ada yang pakai jadi candi gitu-gitu ya wih ada Garuda inget banget tau aku ada Garuda ada yang candi apa ya ada tuh yang dari luar kota juga bener pokoknya banyak yang keren-keren banget dan kalau nggak salah ada juga yang temanya tema warnanya itu hitam gitu ya oh tapi itu keren gitu lah pokoknya kita nonton tuh kayak terkagam-kagam wih iya bener dan menurutnya lagi kalau malam itu kalau kebantu lighting juga makin ini ya makin kelihatan makin keren apalagi besok kalau malam pasti ada nih kostum yang keluar lampunya oke kita nantikan aja kita nantikan nih ya dan kita lanjut nih ke wifi area yang kedua ini dia halo guys aku Jocelyn Lim dan seneng banget aku bisa berpartisipasi di garis putih tahun 2023 oke itu dia itu adalah fashion show iya bener sih iya bener bukan lomba-lomba dombos bukan lomba dombos jadi itu adalah fashion show dari brand desainer terkenal Indonesia nih iya itu Ivan Gunawan udah tau dong nah Ivan Gunawan siapa sih orang Indonesia yang nggak tau Ivan Gunawan gitu ya nah kalau Alvin nih sebagai desainer kenamaan Monosobo melihat desainer-desainer di Indonesia termasuk salah satunya Ivan Gunawan yang barusan ditampilin tuh gimana sih tanggapannya kok Ivan ini sangat keren ya jadi dia selalu ngeluarin trend fashion trend yang akan nanti kira-kira itu itu bakal booming di tahun-tahun berikutnya jadi dia baru ngeluarin kalau trend fashion trend yang nanti dia prediksi akan itu jadi trend berikutnya dan itu terjadi loh gitu itu terjadi karena dia itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh jadi kalau fashion ya identiknya dengan Ivan Gunawan iya sih tapi buat itu semua perlu kayak sense gitu ya berarti ada rasanya betul jadi kan mesti lihat dulu nih warna yang lagi trend sekarang apa terus besok kan dilihat dari moodnya orang kira-kira dari apa dilihat dulu dari politik gitu kan iya 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 oke dan itu yang diluncurkan setiap diluncurkan para desainer-desainer ternama Indonesia khususnya Ivan Gunawan tuh selalu jadi trendsetter ke depannya gitu ya betul betul wah siapa tahu nanti ke Alvin nih yang bakal jadi kayak gitu amin khususnya kalau aku udah jadi host ya pagi-pagi pasti happy oh iya bener banget sih itu ngaruh sih sebenernya ngaruh lumayan nih dulu ya siapa tahu jadi narasumbernya PW kreatif habis ini bakal jadi kayak gitu tuh trendsetter minimal di Wano Sobo dululah iya menggeser ini ya mending kolaborasi kalau menggeser lahan kami hilang karena kami gak bisa gambar oke nah seru banget udah dua segmen kita lewatin dan kita masuk ke segmen ketiga yaitu main bareng Mabasku Nih main bareng jadi ko Alvin kita bakalan ada games ya ada permainan permainannya apa sih ini temen-temen tebak gambar tebak gambar tapi jangan terkecoh ya kadang terdengar mudah tapi tim kami ini memang agak pekerjaannya kan kurang kurang sibuk jadi saya ngegambar kalian yang tebak atau gimana? enggak jadi nanti sudah disiapin ada gambar terus kita tebak ini tuh sebenarnya lengkapnya gambar apa gitu oh oke temanya apa guys? hewan temanya hewan hewan iya ada contoh dulu gak? ada contoh ya contoh nah ini misal kita harus tebak gitu ya ini ada ini hewan apa gitu kan? oke hewan apa nih kayaknya buah leci deh hewan aku coba kalo dari sisik-siknya kayak landak kali ya eh enggak ya ternggiling ternggiling oh iya jawabnya gimana nih? jawabnya 1 2 3 atau cepet-cepetan atau gimana? cepet-cepetan bebas aja oke ternggiling aku ternggiling ternggiling ya kamu ya aku naga ke Alvin apa nih kira-kira? aku ini hewan ya? iya hewan eh tenggulah tenggulah bisa sih buah apa ini? ih tenggulah kan bener merah kan parahnya merah tenggulah di zoom lagi ternggiling gak ada yang merah loh tenggulah di zoom berapa ya? kayak gitu jalan-jalan itu barusan apa sih? tenggulah burung burung apa? burung apa? burung leci burung leci burung leci burung leci kan? bener ini lebih kejebakan ya oke oke jadi sistem permainannya kayak gini terus nanti punishment-nya apa? kita banyak-banyakan skor gitu ya nanti kalau yang kalah bakal dapat punishment punishment punishment-nya rahasia tapi sehat tenang aja oke kalau kemarin tuh sama Ci Arum tuh lemon ya kali ini kita nantikan kira-kira apa nih? jamu sudah pernah ya jamu sudah pernah oke semoga kali ini tidak beracun ya yuk boleh yuk kita mulai oke yuk mulai yang pertama ini sudah jelas dong ini bukan hewan inilah eh inilah ini mah lemon lemon oh lemon ya lemon apa ya? boleh tebak siapa yang lainnya nah hewan apa buah? hewan hewan kura-kura gajah penyu kura-kura sama penyu deketan deh iya siapa tau bener lah ya terlalu bertetangga coba-coba apa dia? waaah kurang ngajar nih kurang ngajar ini oh ampidi ya kurang-kurang yang bisa lompat kalo ini mah ya nah dulu ini kalo salah semua gimana dong? iya aku mau jawab ya iya aku mau jawab ya oh iya oke berarti barusan siapa nih yang menang? enggak ada enggak ada lagi di tanda lagi enggak ada enggak ada yang menang ya dah berarti kita yang kedua ini dia siput aku mau ngomong siput padahal aku mau ngomong apa nak? eee keong kayaknya kalo siput terlalu datar jawabannya siput sama keong sama gak nih? beda beda keong bentar dulu nih mencurigakan nih mikir dulu apa ya itu yang kayak keong tapi warna ungu apa ya? keong tapi ungu keong warna ungu tuh apa? keong ungu bukan keong racun yang jelas keong abis berantem ngali ungu unger ya keong yang ungu aku jawab apa jadinya? keong keong ya apa sih? kura-kura deh jawabannya adalah ustaga sebentar bentar ini masih lagi siput siput ini konsepnya apa? itu siput itu siput lagi karnival biar tapi kostum kostum jerapa yeeey luar biasa sedikit maksa ya tapi gak apa-apa soalnya namanya lalu tangan dia ikut kostum karnival sedikit maksa tapi gak apa-apa nih boleh boleh ini bisa jadi inspirasi koalvin besok kostum karnival bakal ada yang kostum siput pake jerapa aku bisa oke coba lagi yuk lagi yuk ah kentang kalo ini mah aduh aku curiga sih hewan seperti kentang curiga sih aku deh sapi deh sapi aku kudanil aku ayam deh ayam ayo coba jawabannya adalah wow kucing kentang gimana konsepnya kucingnya cupu kucing kentang kucing kentang ini produk Cina ya kucing kentang ternyata sekarang gak cuma HP yang kentang ya kucing juga ada yang kentang nih tolong bisa lebih bener gak pertanyaannya susah ya atau kita udah nyerah aja deh masih ada lagi enggak masih ada yuk ayo ini singa tapi gak mungkin singa pasti ini adalah kalian pengen kita jawab singa kan ini adalah lion podolai apa ya apa ko kuda deh aku badannya singa kalo badannya sih singa ya badannya singa ini suruh nebah badannya apa mukanya sampai mukanya mukanya raja deh raja aduh pengen disambungin tapi singa raja maksudnya singa raja singa raja singa raja nama daerah ya mukanya gajah oke ada belalainya gitu ya kuda deh kuda aku ini deh rusak rusak oke kita lihat jawabannya adalah apa ini sejak kapan sejak kapan marmut bulunya dikit itu kayaknya singa yang malu dengan mukanya iya jadi pake topeng marmut ya biar kiut gitu karyana biar kiowo aduh capek banget sih masih ada ada yang lain gak masih ada itik gak mungkin itik gak mungkin tapi badannya itik loh badannya itik kepalanya aku ngintip dikit apa ya babi deh oh babi oh babi babi ayo kelinci elang oke bodo amat kita lihat jawabannya adalah babi kok bisa terimakasih kok bisa eh kok bisa padahal aku pernah liat gambar itu loh cuman lupa ya karena aku liat ada pink-pink di daerah sininya emang gak ada beneran nih gak ada tadi gak ada tau gak ada tau di bagian sini ngeping beneran babi beneran iya satu poin untuk Nana aduh banget oke ada lagi aku masih tidak terima ya harus ada lagi dong aku jadi berani nih aduh ini apa ini apa sih kolibri burung kayaknya sih kalau dari kaki nya burung ya tapi atasnya ular deh ular deh aku oh kenapa aja jadi aku serius ya mikir ya bu mikir Anda aku ular deh udah sabar de teing coba mukanya berubah apa nih kira-kira apa aku harimau deh harimau 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 punya apa punya sayap ya ya orang badan singa aja jadi marmut bener coba apa nih Calvin mukanya apa ya gak tau deh tebak 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 udah ya udah kamu jawabnya apa ular tadi ular siapa tau menjuder gitu ayam lagi deh gak apa-apa ayam terus coba kita lihat anjing 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 udah tadi babi abis babi gak itu emang gambarnya iya aku ngomong kata kasar memang itu anjing gambarnya gitu kan ada lagi gak terakhir oke masih poinnya berarti berapa satu 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 siapa sayang ibu aku sama Calvin sama-sama dapat satu ya wakik akhirnya sudah kalah dalam perlembaan ya sudah ini berarti berarti sudah habis kita dulu satu terakhir katanya oke satu terakhir ini adalah babak final antara kita berdua ini poinnya berapa 5.000 kan tadi satu-satu ini 5.000 poinnya ayo ini apa ya aku mau jawab kuda lagi ini si anjing laut harusnya harusnya tadi anjing kan udah muncul kan ya masa mau bilang anjing lagi enggak enggak kayaknya enggak ini temennya kayaknya ya temennya anjing sapi sapi oke aku kuda sih kayaknya kamu deh deh dia kedua sih aku masih berharap ini muka kuda ya aku buaya dah buaya iya menyebut diri anda sendiri ya enggak oke jawabannya adalah singa kenapa dia bertukar di situ iya iya kenapa oh tadi singa laut setau aku sih enggak gitu mukanya ya singa laut ya iya gimana nih jadinya nih persaingan sengit ini ya ternyata gimana tim kreatif udah abis udah abis abis masih satu-satu cuma kan tadi lalpin mepet ya mepet apa nih mepet salah mepet jawabannya mepet jawabannya mepet iya wih ini adalah nana paling banyak nih nana menang iya ini adalah pertama kalinya saya menang di maina kok bisa dia menang padahal jawabnya salah terus kan ya iya kan dapat satu poin ya sekali dong yang babi itu iya babi lagi jawabannya iya babi itu yuk makanya babi menyelamatkanku iya oke berarti yang menang ramah oke yeay satu dua tiga boleh 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 baik jadi punishment nya adalah kita harus ubat batuk Nina menghunyah menghunyah kencur ini yang banyak yang menang enggak enggak dong loh tadi yang banyak yang menang ya biasanya iya kan gue sedih gak kamu jadi sedih ya juara satu itu biasanya dapetnya banyak hadiahnya selalu lebih banyak iya betul juara satu iya betul iya betul iya betul iya betul gimana tim kreatif setuju setuju yeay selamat Nana boleh minta sebentar sebentar apa namanya tisu 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 ah tisu boleh ini saya modal sendiri ya pak iya aku belum pernah soalnya gimana nih jadinya jadi hal-hal yang heal jadi Jadi aku adalah Silahkan diambil dulu nanti kita makan bareng ya Tiga, maksudnya satu dibagi tiga lagi gitu kan Sedih banget menang malah kalah Oke kita makan bareng-bareng Kita makan bareng-bareng Eh tas dulu dong Cheese Oh satu-satu Coba lihat ya Ini adalah Gimana Udah ya nih apa Agak sengir ya Tau sengirnya apa sengir-sengir Ini sebenarnya kapur sih yang mau makan Pertama gigit biasa aja lama-lama Ayo Telun Telun Enak ya? Enggak Oke sekarang Alvin ini obat batuk ya Obat batuk Enak kok Kok kayak makan coklat ya Enggak Enggak Oke masih ada yang kedua Sekalian dua Sekalian tiga ya Tidak Berarti aku yang selamatkan nih Kenapa aku lagi Oke Kamu satu dulu belum Baik Kalau kemaren saya udah Mukanya tak terkondisikan karena lemon ya Sekarang kencur nih Semoga biasa aja Enak kan Enak kan Enak kan Enak Enak ya Enak ya Enak sih aku mau nangis Enak sih aku mau nangis Nah Satu lagi Kali ini saya menyesal karena menang ya Satu lagi Semangat Ayo ayo kita dukung ya Nana Abisin Yuk Enaknya Makan sepiringnya aja pada enggak nih Tapi lega Lega loh Luar biasa Coba 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 bedu Nah Henti loh Dia tambah tinggi Ada se kilo lagi gak kencernya ini Biar aku tingginya Aku banyak ya Lagi Yeeees Habis ya Luar biasa Mohon maaf ya pokoknya jadi Ada hadiahnya Harusnya lebih Ini dong Kamu harusnya minta maaf ke aku Bukan ngawalin ya Apa jadinya tiga nih Dia kan dia juara satu ya Tadi kan Tuh Emang ada juara hadiahnya lebih sedikit Ini masanya ini punishment ya Oh iya Oh iya Aku baru kepikiran Iya aku baru kepikiran Ini punishment ya Aku telah mikir nih ya Ada fungal nih ya Oke ya luar biasa banget Terima kasih ke Alvin Sama-sama Terima kasih banyak Sudah diundang Silahkan posting sendiri ya Hehehe Sebelum ditutup Project terdekat Apa kok Project terdekat Pono Sobekosum Carnival Yang besok jadi Wonosobo Night Fashion Carnival Night Fashion Carnival Tanggal 26 Agustus 26 26 Agustus Jam 7 malam Di Alun-Alun Di Alun-Alun Bisa disaksikan semua Dan sepanjang jalan Ayani Oke Oh Jadi masyarakat bisa nonton dari Jalan Ayani sampai ke Alun-Alun Betul Karena kita dari Alun-Alun Turun ke bawah sampai ke pasar Wah Oke Oke Siang lupa ya Tanggal 26 26 Nanti malam minggu Malam minggu Terus habis itu besoknya ada balon udara Wah Oke Tanggal 27 nya ya 27 nya Jadi Bergandengan nih acaranya Ini memeriakan Aku masih sambil ngunyah nih Di tahun dulu dong Gak bisa Gak bisa Ini berarti masih memeriakan Hood RI ya Dalam rangka Hood RI Betul Oke Sudah sukses terus Amin Terimakasih Usahanya semakin berkembang Amin Amin Ditunggu nanti kolaborasinya sama kita ya Oh iya Amin Ditunggu jadwal fitting nya Oke Oh aku sudah janji ya Iya Oke Tapi kalian harus main ke rumah ukur baju ya Iya Siap siap langsung jadwal Kita nanti boncengan kesana ya Iya Masuk lagi Sama-sama Masika sama-sama Mbak Nana Semoga bermanfaat ya buat temen-temen Menginspirasi pastinya Memotivasi Buat Semangat berkarya dalam bidang apapun Gak cuma fashion desain Tapi Desain ya Desain Desain Di bidang apapun Bersinar Desain Karena ada kencur tadi ya Sudah ada kencur Sudah ada kencur Sudah ada kencur di Dan aku lanjutin ya Makasih Semoga bermanfaat Masih inspirasi buat temen-temen Dan makasih yang udah nonton juga Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Dan inilah dia Copy paste Jangan lupa desain Sampai jumpa 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 Sampai jumpa